Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini Kita akan memasak Soto kikil Hasmadura Nah bahan-bahannya adalah Siapkan Bawang putih Bawang merah Kemiri, jahe Jahenya cukup segini ya Lalu Kunyit Ladaku atau merica bubuk Bisa juga kalau Teman-teman di rumah suka dengan Merica yang biasa, bisa menggunakan Merica yang biasa, lalu ada Daun bawang, ada Daun salam Saya pakai dua daun salam Lalu ada dua lembar Daun jeruk Setelah ini, setelah selesai Setelah dikupas seperti ini dan dicuci bersih Kita tumis Lebih dahulu, bawang putih Kemiri, jahe dan Kunyit, serta bawang merah Kita gongso atau Kita tumis sebentar Setelah itu Kita baru blender Sementara menunggu Tumisan Saya sudah Menyiapkan Dan kikil sapinya Ini saya sudah Rebus Memakai 5 7 5 5 menit 7 menit Lalu kita tutup Seperti ini Kita biarkan Tanpa Api Lalu setelah itu Kita tutup Tadi Lagi 5 menit lagi Dan jadilah seperti ini Ini insya Allah Akan daging Akan empuk Kita panaskan Minyak di atas wajan Di dalam wajan Ya maksudnya Dan kita Masukkan Bawang putih Kemiri Bawang merah Jahe dan kunyit Ini kenapa saya Goreng terlebih dahulu Tujuannya Agar Nanti Setelah kita Blender Dicoper Dibender ya Kalau kita Tumis kembali Atau kita Gongso kembali Maka bumbu itu Akan tidak langau Baunya Kita tumis Sebentar saja ya Teman-teman Tumisnya Kalau sudah Berwarna seperti ini Sebentar lagi Kita akan matikan Kompornya Sebenarnya Kalau misalnya Jahenya itu Kita geprek Atau tidak usah Kita goreng Boleh saja sih Tapi saya lebih suka Menggorengnya Lalu saya Blender bersama Bumbu yang lainnya Oke Tungis sebentar Kita matikan Kompornya Setiap kita Masukkan Ke dalam Blender Nah ini Sudah saya Masukkan Ke dalam Blender Ya teman-teman Dan kita Siap Blendernya Kita tutup Lebih dahulu Kalau sudah Halus Seperti ini Ini nanti Kita tumis Sebentar saja Nah Ini kita Tumis Sebentar Saja Tadi pas waktu Blender Itu saya Kasih air sedikit Tujuannya Boleh dikasih Minyak Boleh Tujuannya Saya memberikan Air itu Agar Bumbunya Itu Cepat Halus Kan Ini Kalau misalnya Bumbunya Sedang Lagi Sudah bisa Dimasukkan Air Dan Tulang Iga Sapi Atau Kikilnya Cepatkan Kalau misalnya Bumbunya Sudah kita Gorong Itu Cepat Nanti Hasilnya Kalau bumbu Sudah seperti Ini Baru Kita Masukkan Daun Kita Masukkan Daun Jeruk Dan Daun Salam Bawangnya Kapan Sebentar Lagi Daun Bawangnya Sebentar Lagi Kita Akan Memasukkannya Daun Bawang yang Kita Pasang Kedalam Kita Masukkan Di Dalam Sudah Di Iris Ya Baunya Harum Daun Jeruknya Boleh kita Remas-remas Agar Aromanya Tercium Wangi Tunduk Sebentar Kita Kecilkan Apinya Masukkan Daun Bawang Beserta Ladaku Kira-kira Satu Sendok Hidupkan Kembali Kita Campur Kembali Ini Saya Pakai Banyak Daun Bawangnya Karena Saya Suka Banget Dengan Daun Bawang Kalau Kalian Tidak Begitu Suka Dengan Daun Bawang Boleh Pakai Sedikit Saja Nah Ini Kita Tunggu Sampai Dan Bawangnya Agak Layu Dulu 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 Kita Masukkan Masukkan Air tadaa warnanya cantik kan aduh maaf ya karena saya tuh masaknya malam saya mulai ya tadi itu lupa menghidupkan cahaya pengisinya itu cantik banget warnanya kita tunggu ini kita belum koreksi rasa ya belum dikasih garam lalu belum dikasih penyedap rasa kita beri garam lalu kita beri penyedap rasa tadi kita sudah memberi ladaku atau merica bubuk saya bubuk sudah kita kasih dalam maaf ya ini dapurnya lagi kotor kita tunggu sampai mendidih saya tambah garam barusan karena rasanya menurut saya sih kurang asin ini sebenarnya kesukaan suami kesukaan anak sayang cowok juga suka soto soto tulang sapi ada juga di di dalamnya iga sapi nah tunggu sampai mendidih nah kalau sudah mendidih seperti ini kita siap menghidangkannya sebentar ya kita matikan terlebih dahulu ini prosesnya kurang lebih 10 atau 15 menit ya agar bumbu itu meresap ke dalam tulang-tulangnya tulang sapi ini kita matikan dulu alhamdulillah nah sudah selesai sudah masak siap dihidangkan bersama keluarga menu kesukaan kita keluarga yaitu yaitu soto tulang sapi ada tulang iga juga dan boleh kalau suka kita pakai kikir selamat mencoba ya teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih